Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Selamat datang di abang-abangan channel Channel yang membahas anything about woodworking Metalworking Review power tool Kemudian ada juga liputan-liputan toko Jalan-jalan guys ya gak Kita meliput toko A, toko B, toko C Sehingga anda tau Oh kira-kira toko itu oke lengkap Oh ternyata gak jauh dari tempat tinggal saya Jadi anda bisa lebih mengenal Kemudian DIY ya Ya sebulan sekali, sebulan dua kali Ya coba-cobalah guys ya Belajar bikin apa, bikin apa, bikin apa Siapa tau itu bisa menginspirasi anda Jadi bagi anda yang baru menemukan channel ini Gak usah tanggung-tanggung guys Jangan cuma nonton Subscribe Iya gak? Tekan loncengnya Konek, konek, konek Gak gitu Biar anda gak ketinggalan Apalagi nih Kalau saya lagi nge-review Molar Senon ini ya Habis review giveaway Review giveaway Waduh Tambah cus ya Jadi anda menonton sambil Siapa tau Dapat hadiah-hadiah dari produk-produk Yang kita review ini Tentunya X-Review tapi masih Sangat layak untuk kita gunakan Kali ini saya akan mereview Dari Molar Ini tipenya CD12300 Packagingnya aja mantep banget 400 ribu dong ya Tadi saya cek di Salah satu besti saya di Semarang Ini gak? Besti perkasa teknik Harganya 418.182 Perkasa teknik kalau bikin harganya emang aneh-aneh nih Ini Mas Apu nih pasti yang bikin harganya Ya 418.182 rupiah saja Di perkasa teknik Packaging mantep ya Dan ini nanti semuanya kita bahas Dan kita akan berikan kepada anda semua Setelah review Nanti kita akan umumin ya Jadi ini adalah Bore coatless Drill driver Drill driver bukan impact drill ya Bukan hammer drill Kalau drill driver itu cuma buat ngebor saja Samanya kerup Mantap ya Unitnya kayak gini guys ya Seperti biasa nih 400 ribu dong Ini sudah brushless motor Wih Molar nih bener-bener ya Kartu garansinya model seperti ini Seperti biasa Kemudian ada buku petunjuk Ya Dalam bahasa Inggris Ini juga buku petunjuk Ya Kita ambil dulu Baterai Nah ini juga salah satu Keunggulan dari Molar ini Untuk Coatless 12V nya Itu baterai nya Universal guys Kalau anda mau menggunakan yang xenon bisa Mau pakai NRT Pro bisa Pakai GLD bisa Pakai Nagawa bisa Ya yang 12V nya Pakai merek Frill bisa Ya Sama semua nih Model kayak gini lah Jadi Kalau anda udah punya yang 12V Ini cocok juga nih Punya yang begini Karena Nanti baterai nya kan Anda udah ada Kemudian Charger nya juga lumayan oke nih Ya Di harga 400an ribu Kita sudah Dapat model yang Seperti ini Bukan wall charger ya Jadi ini tertulis Outputnya di 1,5A Kalau saya gak salah baca Ya Jadi ini tinggal begini aja guys Tlek Gitu ya Bukan yang sistem dicolok itu ya Dicolok Kayak charger Handphone itu Agak lama guys Kalau model begini Biasanya lebih cepat Kemudian unit Udah itu aja ya Jadi Satu baterai Satu charger Dan unit Nah ini box nya juga Ini tumben nih Molar nya Aku kan banyak banget Sebenarnya produk Molar sana itu Ada kali 100 video Udah ya Dari 2 tahun lalu Thank you Molar nya Nah ini ada penyimpanan Buat skrup Matabor Asik juga ini Walaupun berharga Di 400an ribu Tebal ini ya Asik lah ini Nah Ini unit nya ya Kita coba pasang Seperti ini Brushless motor 12V Dilengkapi dengan Variable speed 1,2 Kemudian Reversible Kiri kanan Ada LED Ada indikator Baterai Kemudian Untuk grip nya Dilapis karet Sampai ke belakang Cak ukuran Di 10mm Dengan sistem Pengencangan Satu tangan Nah Satu tangan itu gitu guys ya Kalau yang pengencangan Dua tangan Biasanya cak ini Terbagi dua Satu Kita suruh nahan disini Tangan kanannya Suruh ngencengin Begini Nah itu memang Agak merepotkan Dengan pengencangan Model Satu tangan begini Ini praktis Kalau anda memasang Mata obeng Itu cuman Begini aja guys ya Set Kita editing Asal udah masuk Til Krek Bisa dilakukan di High speed Atau Low speed Kadang ada juga Bar Codless Yang harganya Entry level Yang kayak gini nih Entry level Tapi Pengencangan Satu tangannya Hanya bisa mungkin Di speed 1 aja Atau speed 2 aja Nah istimewanya Molar ini Bisa di speed 1 Maupun speed 2 Kucuk molar ya Kemudian Untuk pengaturan torsi Dari 0 Sampai 21 Kemudian Dilanjutkan dengan Mode Drilling Bisa kayu Bisa besi Untuk molar tipe ini CD 12300 Pengaturan variable speednya ini Nanti anda jangan bingung Hanya tertulis L Dan H L ini Kalau di Bor kebanyakan Itu speed 2 Jadi yang 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 Ditonjolkan disini adalah Torsinya Bukan RPMnya Artinya L ini adalah Low torsi Low torsi Itu artinya High RPM Jadi kalau di bor Yang lain Itu Ini namanya Speed 2 Kemudian kita geser Ini adalah Mode H H ini High torsi High torsi Itu berbanding Terbalik dengan RPM Artinya RPMnya rendah Kalau di bor Yang lain-lain Tulisannya bukan H Tapi 1 1 2 H Dan L Ini H Dan L Nanti anda jangan bingung Kapan kita menggunakan Variable speed H dan L Atau 1 dan 2 Itu Kita Misalnya pada Pengeboran kayu Multiplex Yang lunak-lunak Itu anda harus gunakan L L itu Speednya tinggi RPMnya tinggi Tapi torsinya rendah Atau Pengeboran pada Media besi Tapi Dengan matabor Ukuran 5 mili Ke bawah Anda bisa gunakan L Atau Speed 2 Untuk Pengeboran Besi Dengan matabor Lebih dari 5 mili ke atas Anda gunakan H Atau High torsi Atau Speed 1 Sehingga Putarannya ini rendah Tetapi torsinya tinggi Sehingga anda bebas Untuk menekan Sekeras-kerasnya Gitu ya Nanti tinggal ditempatkan Pada mode drilling Ini sebenarnya Pengetahuan yang paling dasar Tapi sampai saat ini Ya mungkin Kalau subscriber lama Saya kan udah sering jelasin Kayak gini Pasti udah tahu Tapi kalau subscriber yang baru-baru Ya bermula Ya wajar Gak tahu Jadi masih banyak pertanyaan Gitu Makanya ini Kembali lagi Saya jelaskan Lagi Saya jelaskan Lagi Oke Gak ada masalah Kita akan tes RPM Ini mode L Atau Speed 2 1440 Speed 1 Atau H 379 RPM Ini bit qualitynya rapi loh guys Termasuk rapi loh Modelnya ganteng loh Ganteng Mantep ya 400 ribu ya Oke kita akan langsung uji ya Untuk media kayu Dan media besi Guys Kita akan Langsung ini ya CD 12300 Brushless motor Codeless drill Jadi tidak punya fitur impact Ini hanya untuk pengeboran Kayu dan besi Jadi kita Nanti akan menguji Di media multiplex Kayu solid Penyakrupan Pengeboran Sekaligus di Pengeboran pada besi Ini multiplex Ketebalan 18 mili Saya menggunakan Speed 2 Aman Gak ada masalah Dan ini Nyaman banget Nyaman Karena ringan Kecil Begini guys Triggernya juga Kita ngaturnya Gampang Kita akan lepas ya Mau nyari apa lagi Nggak Enak ya Sebuatnya Krup ya Maghrib guys Kan ini Sebenarnya Pasnya Digunakan Untuk Bajaringan Untuk Multiplex Bukan untuk Yang berat-berat Begini Tapi ya Ini Pengusian 16 mili 16 mili Ini kayunya Kayu Meranti Lancar loh Speed 2 Padahal Ya Cukup Satu aja Matabor 8 mili Speed 2 Kayu Meranti Ini yang utuh ya Berasal saya kuat guys Enak banget loh Ringan Ini Besisiku ya Duh Olinya dimana Antar kelamaan Nggak usah pakai oli Hajar aja Speed 1 Hih Mantep lah Oke Menurut saya Ini sangat recommended Oh iya Bajaringan Bukan hampir lupa Kita coba juga Untuk Ngebor ini dulu ya guys Ngebor Bajaringan Kemudian Kita coba Njekrupnya Oke ya Ini saya rangkap 2 ya Jadi kanal saya Saya rangkap 2 begini Bukan satu rangkap Bukan Aman Siapa tau Anda pengen Ngebor Ngebor Buat Bajaringan Mau pakai Rifat Gun Banyak rupaan Bajaringan Kanal saya Rangkap 2 Speed 2 Mantap Mantap Nggak ada masalah ya Semuanya lancar Nanti kita langsung Tracking Berapa suhunya Sip Karena ini Nggak ada Fitur impact Sehingga saya Tidak perlu Untuk Mengebor Beton Ataupun Tembok Kita ukur dulu Suhunya Dengan GTC 400 Ini saya Dipinjemin Dari Bos Kalau beli Nggak mampu guys Ini 16 juta Harganya Nah Ini ada Lambang Warna merah Bukan berarti Ini over Overload Atau Overheat Itu enggak Alat ini hanya Membaca Yang paling panas Itu berwarna merah Yang mediumnya berwarna kuning Yang lownya berwarna hijau Kemudian ini ada Angka derajatnya Saya hold dulu Begini ya Sudah fokus Nah Untuk terpanasnya Untuk terpanasnya Berada di posisi Kisi-kisi Pada motor Brasless Ini tembus ke dalam Di 43 derajat Bukan di bodinya sini Di dalam Di tracking Kemudian Untuk bodinya Di sini Ini biasanya Kalau di sini Modul Saya belum bohong Tapi biasanya Modul di sini Karena 12V Kalau 20V Modulnya di bawah Untuk modul Di sini Suhunya 39 Kemudian Kita akan lari Ke Gearbox Gearboxnya Adem guys 37 Ya 37 Kemudian Batere Batere itu Di 40 derajat Batere bawahnya 39 Di sini 39 Nah Ini belakang nih Yang katanya Saya suka menyembunyikan sesuatu Kalau belakang Nggak mau ngukur Nah Apa yang disembunyikan Guys Kadang-kadang Saya lupa Suhu tertinggi Di 44 Jadi tetap Belakang itu Sebenarnya Nggak terlalu panas Kalau power tool itu Perlu saya sampaikan Makanya saya sering lewatin Yang paling panas Power tool itu Coatless drill Buar batere Pasti Di Sekitar Brasless motor Atau motor Brasitnya Di sini Ini yang paling panas Kedua Biasanya Gearbox Baru ketiganya Di baterai Itu guys ya Buat Pengetahuan Untuk yang para kemula Belakang Sama aman Oh iya Satu lagi Nah Mungkin Anda Pakai alat ini Kurang yakin Yaudah Pakai yang biasa Ini juga Paten juga nih Guys ya Paten ini Nggak mungkin Nih 40 Tapi dia Nggak bisa Men-tracking Dalamnya 40,9 Gearbox 37 Tadi Brasless 40 Kemudian Baterai 37 Oke guys Tadi kita sudah Sama-sama lihat ya Pengujian dari Molar CD 12300 Menurut saya sih Molar drill driver Kayak gini Sangat nyaman Digunakan untuk Misalnya rakit Ya merakit Kabinet Kitchen set Lemari Media-media Multiply Kayu jati Belanda Ini udah oke banget Ringan Kemudian untuk Bajar ringan ya Kita kerja di atas Ya oke banget Tapi saran saya Kalau memang Anda Belum mempunyai Ekosistem yang 12V Kayak gini Yang universal Anda bisa membeli juga Di perkasa teknik Jual kok Untuk baterai-baterai Kayak gini Ngurah paling Seratusan ribu Jadi Anda punya Cadangan Tidak habis pakai Terus ribet Ya punya 2 atau 3 Tidak apa-apa Kalau akan gunakan ini Untuk kerja keras Misalnya Kerja di ketinggian Rakit berjaringan Pasang-pasang Di sunset yang Kayak tadi Ya kalau buat besi Yang tipis-tipis Ini masih oke Ya kalau Anda Ya kalau Anda memang Penyuka Power tool-power tool Yang berharga Terjangkau Atau saya dulu Sering menggunakan Istilah generic Entry level Ini tepat Ya Tapi kan semua orang Punya selera Ada orang yang Sukanya yang murah Katanya Bang saya kalau Beli yang murah Enaknya gini Bang Kalau rusak Udah tinggal buang Atau beli lagi yang baru Gak usah ribet-ribet Nyari spare part Ini itu Ada sebagian begitu Ada lagi sebagian Bang Kalau hilang Gak nyakitin Katanya Gak Gak Bikin Gak bisa tidur Gitu Gitu lah guys ya Bang kalau dipinjem Tetangga Terus rusak Gak nyakitin Tapi bagi yang Premium-premium Kalau Anda penyuka Premium Anda Perlu juga punya Gini Kalau tangga Anda Teman Anda Mau pinjem Kasih aja yang Begini-begini Semua tentu Ada keunggulan Dan kekurangan Dari masing-masing ini Ya kalau ini Kekurangannya apa ya Menurut saya Mestinya paketnya Ada 2 baterai Gitu aja Karena sebenarnya Kalau masalah unitnya Saya gak ada masalah Gak komplain saya Udah pengoncangan Satu tangan Kemudian Ininya juga Enak Gak macet-macet Gak gampang melorot-melorot Solid Tapi mudah Ada indikator baterai Mantap lah ya Untuk Pertanyaan giveaway Molar Drill Driver CD12300 ini Pada saat saya Tadi Mulai unboxing ya Itu kan saya Mengukur RPM Berapa RPM Yang saya sebutkan Di video tadi Ya Berapa RPMnya Jangan Anda melihat Di alat ukur Jangan Ya Anda harus dengerin ya Anda tulis aja Ya Sekir RPM Yang saya ucapkan Bukan yang tertulis Di takometer digital Oke guys Sekian video review ini Semoga bermanfaat Jangan lupa guys Subscribe Tombol loncengnya Follow Instagram Abang Abangan Channel Dan TikTok Abang Abangan Channel Semoga video ini Bermanfaat Saya Om Ayy Ada Om Fajar Terpamit undur diri Wassalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh